Intro Assalamualaikum Hai moms, jumpa lagi di Diary Siska Di video kali ini Aku lagi buat kue keciput wijen Ini terbuat dari tepung ketan Rasanya itu manis Gurih dan renyah Mau tau gimana cara buatnya Tonton terus ya Videonya sampai selesai Tapi sebelumnya Jangan lupa untuk subscribe Dan tekan tanda loncengnya ya Bahan-bahan yang kita gunakan Yaitu 100 gram tepung ketan Kemudian 25 gram tepung tapioca 2 sendok makan gula pasir 1 butir telur Setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh baking soda 50 ml santan instan Terakhir yaitu wijen secukupnya Langkah pertama kita ambil tepung ketan Lalu kita campurkan tepung tapioca Garam dan baking soda Kemudian kita aduk hingga tercampur merata Setelah tercampur Kita sisihkan terlebih dahulu Kita ambil mangkuk Kita pecahkan 2 butir telur Kita tuangkan gula pasir Lalu kita kocok lepas Seperti ini Selanjutnya kita tuangkan bahan kering Sambil terus kita aduk Kemudian kita tuangkan santan secara bertahap Untuk ukuran santan bisa menyesuaikan dari ukuran telur ya Kalau telurnya besar maka santannya bisa kita kurangi Jika adonannya sudah seperti ini Berarti sudah siap dibentuk Sebelumnya jangan lupa untuk cuci tangan Tangan kita kita baluri dengan tepung Lalu kita ambil adonan Kita bulat-bulatkan Kecil-kecil, lebih kecil dari klereng Karena nanti setelah digoreng akan mengembang ya mams Kemudian kita masukkan ke dalam wijen Nanti akan kita baluri dengan wijen Oh iya, untuk adonannya memang lebih lengket Tidak terlalu kalis Ini tujuannya agar wijennya menempel di kue Kalau kita buat adonannya terlalu kalis Itu yang menyebabkan wijennya itu rontok saat digoreng Setelah kita bentuk Kemudian kita baluri dengan wijen Kita aduk-aduk seperti ini Kemudian kita angkat adonannya Sambil kita bentuk kembali Agar wijennya lebih merekat di adonan Kita lakukan hal yang sama Sampai semua adonan selesai Oh iya, untuk resep lengkapnya Nanti aku tulis di description box ya Jadi kalian langsung cek aja di bawah judul Sekarang semua adonannya sudah selesai dibentuk Waktunya kita menggoreng Kita tuangkan minyak secukupnya Kemudian kita nyalakan kompor Kita tunggu sampai minyaknya panas Setelah panas, baru kita masukkan adonannya satu persatu Setelah kuenya mengapung Kemudian kita aduk-aduk Kita bolak-balik agar matangnya merata Setelah warna kuenya kuning keemasan Waktunya kita angkat Dan kita tiriskan Nah ini dia moms Kue keciput wijen Tepung ketan kita sudah siap disajikan Ini rasanya enak banget Manis, gurih, dan renyah Terus cara buatnya juga mudah Dijamin anti gagal Jangan lupa dicobain ya moms resepnya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen Dan jangan lupa juga untuk subscribe ya Bagi yang belum subscribe